Pernikahan yang bahagia bukan kalau kita mendapatkan pasangan yang sempurna atau kita sendiri sempurna. Saya setuju kita sedang bergerak menuju kedewasaan atau kesempurnaan. Tapi kesempurnaan tidak pernah akan tercapai sebelum kita ada di sorga. Jadi pernikahan yang bahagia kalau orang-orang yang tidak sempurna ini berkumpul bersama lalu mau belajar untuk menjadi dewasa. Dia tidak dewasa maka pasti akan ada pertengkaran maka pertengkaran pun bisa diminimalkan, dikurangi atau diselesaikan. Itulah yang ditulis atau dibahas oleh Sally Profit Howell dalam artikelnya yang berjudul Resolving Conflict in Marriage. Bagaimana menyelesaikan konflik-konflik di dalam pernikahan atau bahkan meminimalisir konflik di dalam pernikahan. Sikap-sikap yang dewasa, kata-kata yang bijak terbukti menurunkan tingkat konflik. Misalnya berfokus pada pasangan. Praktisnya adalah penggunaan kata saya lebih banyak daripada kamu. Jadi misalnya untuk kondisi yang sama. Kamu sih kenapa sih enggak ngasih tahu kalau terlambat gitu ya. Kamu tuh selalu kalau ada apa-apa enggak bilang. Nah itu diganti misalnya saya khawatir kok kamu belum pulang. Saya berpikir ada apa ya maka saya menghubungi kamu kok belum pulang karena saya memikirkan kamu. Nah ini kan fokusnya adalah kamunya. Ya kata ujungnya ada kamunya juga tapi daripada kamu. Nah apalagi dalam filosofi Jawa gitu ya. Waduh kalau orang Jawa itu kamu atau kowe itu enggak sopan gitu ya kurang ngajar. Jadi misalnya wah kamu tadi kemana itu aja padahal mungkin bagi kita orang Jakarta Indonesia biasa gitu ya. Itu masih kurang bagus gitu. Tapi lebih baik menyebut nama atau sebutan kakak. Jadi kakak tadi kemana? Adik tadi kemana? Ya mas Anto tadi kemana? Tapi kalau kowe kamu dari mana? Itu aja masih kurang sopan. Nah di suku-suku tertentu atau orang-orang tertentu keluarga tertentu pribadi tertentu yang lebih sensitif tentunya hal-hal yang tidak masalah bagi orang lain ternyata masalah bagi dia. Dia merasa enggak dihargai, merasa diremehkan, lalu tersinggung dan konflik terjadi. Jadi kita perlu belajar juga mengerti bahwa ternyata bagi pribadi tertentu penggunaan kata kamu itu ternyata meningkatkan suhu emosinya. Karena itu mari kita lebih bijaksana lagi memilih kata-kata di dalam berbicara. Apalagi kalau itu dengan orang yang akan hidup bersama dengan kita yaitu pasangan hidup kita. Sikap bijaksana berikutnya adalah jangan berpikir negatif atau buru-buru mengatakan, menghakimi bahwa pasangan Anda itu salah. Mungkin dia enggak salah tapi dia enggak tahu. Misalnya Anda berharap kalau dia pergi itu pamit atau ulang tahun dirayakan gitu ya. Wah jadi Anda marah gitu ya. Kenapa dia enggak perhatikan saya? Kenapa dia enggak pamit? Nah itu dimarahi. Waktu dimarahi juga dia diem aja, dia enggak mau berantem. Tapi dalam hati ya ngapain pamit gitu ya. Ntar juga pulang. Nah rupanya dia lahir di keluarga yang orang tuanya kalau pergi juga enggak pamit. Dia sampai menikah bahkan belum pernah dirayakan ulang tahunnya gitu ya. Jadi dia bukannya salah gitu, dia enggak tahu. Nah ini akan selalu bertengkar kalau menyatakan dia salah. Lebih baik kalau dikasih contoh. Jadi Anda sendiri pergi, Anda pamit. Wah nanti pasangan Anda ulang tahun dirayakan. Wah enak juga ya. Senangnya juga dirayakan. Wah enak juga dia pamit. Nah itu akan menular, dia pun merasakan manfaat dari tindakan itu. Kalau marah, nasihat itu kan berbeda gitu ya. Marah ya marah. Kalau nasihat atau memberitahu ya dalam suasana baik-baik, ngobrol, akrab, bercanda, kasih tahu kalau kamu tuh pamit, saya tidak memikirkan kamu. Saya tidak khawatir memikirkan kamu. Waduh fokusnya kamu lagi. Nah ini akan menurunkan tingkat konflik bahkan membangun suasana yang bahagia. Seandainya benar-benar seperti yang enggak terselesaikan karena pasangan tidak mau berubah, Anda boleh pergi konseling. Tapi kalau pergi konseling, datanglah berdua suami istri. Yang terakhir adalah sikap bijaksana dan luar biasa adalah siap untuk mengampuni. Karena tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah. Tokoh agama sekalipun, rohaniawan sekalipun, orang bijak sekalipun, dia pasti akan berbuat salah. Maka keluarga yang bahagia tidak menuntut kesempurnaan, tapi menyediakan pengampunan. Itulah sikap bijaksana yang membuat orang hidup bahagia.